Jomboa Gomba Jomboa Gue jomba 100% 100% single Apaan tuh cewek Si Raman dianggap sebagai apa Sama si Devi Penalaman Lo gak percaya gue jomblo Berarti Devi adalah seorang cewek Yang suka memanfaatkan Orang lain Kenalin bener ya Seminggu lagi sih dia datangnya Kenalin gue beneran dong Tajir kan Gampang lah Aku kecewa banget kak Sumpah aku cewek banget Aku gak nyangka Devi tuh bisa kayak gitu Rasaku ini rasamu Ternyata Devi sama si Putu Ternyata dua pribadi yang jauh banget Berbeda gitu lo Dan keputusan lo untuk putus hubungan sama si Devi Menurut gue udah pas banget Dan udah selayangnya lo putus hubungan sama si Devi Tapi semuanya balik lagi ke lo Lo gimana menanggapin hubungan lo sama si Devi sekarang Sekarang aku gak mau anggap dia sebagai sponsor emegi Aku pokoknya gak mau lagi sama dia Aku gak putus Lo emang udah yakin untuk putus hubungan sama si Devi 100% yakin Dia pun makin yakin lagi Untuk memutuskan hubungan dia Dengan si Devi dan meminta bantuan Sama tim kata kamu putus Untuk sesegera mungkin penyiapnya mau diputus untuk Rama sama Devi Dan akhirnya gengs kita pun sampai di momen putusnya Rama sama Devi Disini kita udah banyak strategi banget gengs Dan kita sudah mengikuti mobilnya si Rama yang dipakai oleh si Devi ini Dari rumahnya dia Kita terus ngikutin mobilnya ini Sampai akhirnya dia pun berhenti di cafe kemarin Yang mana dia ketemu sama temen-temennya itu Dia udah berhenti Dia udah berhenti Hati gue Hati gue Yang sedih udah berhenti disana Dan dia masuk lagi ke dalam cafe situ Dan disini Fatar monitor Fatar Disini pada saat si Devi sudah turun dari mobil yang dia pinjem dari si Rama itu Barulah disini Skenaryonya kita dimulai Fatar Fatar gimana dia udah masuk ke dalam cafe itu belum? Tadi boh Ini udah ketemu sama temen-temen itu 2MD nya udah asik sama temen-temennya Oke yaudah satu orang crew standby di depan cafe itu ntar Wah lu susahin gue di mobil ntar Eh dia langsung standby di depan Oke yaudah Kita pun langsung turun dari mobil kita Kita langsung masuk ke mobilnya si Rama yang udah diparkir sama Devi disitu Oh kunci serap lu mah Kunci cadangan mobil lu mana? Oke yaudah yaudah biar gue yang bawa Biar gue yang bawa Oke lu masuk aja lu biar gue yang bawa mobilnya Oke Dan kita pun langsung memindahkan mobilnya si Rama yang dipakai oleh si Devi ini Ketempat yang lain Oke eh Kamera jatuh frontal juga disini takutnya nanti dia balik-balik duluan Dan dengan kepincaran yang tim kata akan putus Kita pun sudah mempersiapkan sebuah mobil yang mirip banget dengan mobilnya si Rama yang dipinjem oleh si Devi Dan disitu gengs gue sama Komoda Rama pun udah ada di mobilnya Ramesh sebenernya Dan kunci mobil Rama pun udah kita kasih ke Fatar gengs Pokoknya gak banyak surprise banget lah disini untuk Devi Kita kesanur aja gimana Kita ngeceng-ngeceng Oh iya naik mobil aku aja ya Ayo Ben Loh 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 Kok gak bisa? Kok gak mau ya? Kayaknya remotenya rusak deh Iya Iya Coba pake kunci Eh kok gak bisa ya? Ya di jalan gak apa sih mobilnya aja udah ganti Ini mobil aku kok Mirip Aku tadi parkirnya disini Apa ya? Saya gak bisa buka mobil saya Mobil saya? Mobil mbak dari mana? Eh masih di Ini mobil saya Mobil saya orang saya parkir disini Ini kuncinya Mobil saya kan? Dan Devi kebingungan banget pada saat itu sama temen-temennya dia gengs Eh ngaku-ngaku aja dong sos Gapain sih Maling ya? Enak aja ngomong maling Aduh mana ya mobil aku ya? Tadi Tadi parkir disini Jangan ngaku-ngaku mbak Besok-besok mobil saya Yaudah baca aja ngomongnya Eh mau maling sih tuh Dan Devi pun makin kebingungan pada saat mobil yang dibawa oleh sepatarnya ini pergi meninggalkan dia Emang harus aku ingetin nomor polisi mobil aku? Kan itu mobil baru jadi aku gak inget Skuritunya mana sih? Dia mencoba untuk mencari mobil dia di parkiran tersebut Dan akhirnya dia melihat sebuah mobil yang mirip banget dengan mobilnya dia Dia terus menghampiri mobil tersebut Dan di dalam mobil itu Yuk semua siap-siap yuk Semua siap-siap Oke Oke lu siap-siap Oke siap-siap Gua langsung ngeliat munkanya si Devi bener-bener kaku pada saat itu gitu Kamu gak ngapain? Oke ya Oke Kamu gak ngapain? Kamu gak ngapain? Kamu gak ngapain? Aku gak ngapain Aku gak ngapain Aku gak ngapain Aku gak ngapain Ya kenapa? Udah 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 Disitu Devi pun dengar songongnya dengan so jagonya dia kayak gak mempedulikan Rama marah sama dia guys Dia pun marah juga sama gue sama kamu Kamu ngapain? Kamu ngapain? Kamu ngapain? Kamu suka ya sama cowok-cowok? Kamu suka ya sama cowok-cowok? Kamu jangan ngapain? Kamu jangan ngapain? Alah kita pihak bukinya kali dierti Ya Allah Kita tau aja lu ngomong apa sama temen-temen lu Lu bilang ini adalah ngomongnya lu Dengan kita cari cowok-cowok juga kali sama temen lu Aku aja Lagi cowok lu dia baik sama Koyang-koyang putus Terima kasih Terima kasih.